...kausalitas apakah pemberian Bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Oke, saya slide selanjutnya. Jadi riset yang saya temukan sangat terbatas, tidak semua bisa menjawab yang paling kuat yaitu regresi, hanya cross tabulation. Riset yang pertama exit poll Litbang Kompas tentang penerima Bansos. Yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan Kompas sendiri ya, penulisnya ya, bukan dari saya ya. Tidak ada perbedaan proporsi penerima Bansos diantara pemilik ketiga calon. Dan perlinsos atau Bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima Bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima Bansos. Kemudian yang ketiga, survei Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon. Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun ya, atau tidak ada presentasi yang signifikan yang menyebut karena menerima Bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara, di dalam kajian-kajian akademik. Nomor empat, survei indikator politik Indonesia. Sama juga pola jawabannya, cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima Bansos itu kecil, yang memilih kosong-duanya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan, dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang notabene banyak menerima Bansos atau penerima Bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima Bansos atau kelompok dengan Bansos yang kecil, justru lebih dominan memilih kosong-dua. Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut. Lanjut. Nah itu kita lihat bahwa, oh ini dilewatin aja, ini udah dibahas oleh Hasan tadi. Saya, ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, disitu kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaymin, Prabowo Gibran, maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang ditawari dan menerima Bansos itu sama, 15, 16, 15 persen. Jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya. Nah yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawahi, dalam hal ini berarti Bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis, ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke lanjut. Ini data indikator, terus kita lihat yang terima Bansos, ya itu 22 persen, tidak 77 persen. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat disitu, lanjut, eh bukan halaman 9 maksud saya, terus. Kita lihat disitu yang menerima Bansos untuk Prabowo Gibran, yang memilih Prabowo Gibran, 59 persen. Yang tidak menerima Bansos, yang memilih Prabowo Gibran, 58 persen. Jadi sama aja, terima Bansos, enggak terima Bansos Pak Siraprayuna itu tetap milih Prabowo Gibran. Kemudian, lanjut, ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober, waktu itu, lanjut. Ini pilihannya, angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya, lanjut. Alasan tertinggi, orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berbibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Enggak ada terima Bansos. Lanjut. Kalau di breakdown, ternyata 100 persen orang yang memilih presiden karena tegas, itu ke Prabowo 87 persen, ke Ganjar 6 persen, ke Anis 5 persen. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat, yang ke Prabowo 9 persen, ke Ganjar 78, ke Anis 11 persen. Orang yang mau presiden pintar, ke Prabowo 8 persen, ke Ganjar 20 persen, ke Anis 71 persen, dan seterusnya. Jadi kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu. Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B. Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden tegas. Tahun 2019 pola itu tetap sama ditambah satu variabel lagi yang tinggi, kerja nyata. Dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei endobarameter paling tinggi adalah orangnya tegas. Kemudian lanjut, halaman 15, ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pasca pemilu. Lanjut, ini alasan-alasannya kalau versi indikator, ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling meyakinkan, dan seterusnya. Oke, terus, terus, ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan, makin rendah. Di bawah SD 26 persen, kalau sudah kuliah 7 persen saja. Di bawahnya lagi, yang kotak ijo, pendapatan di bawah 1 juta, yang pilih Prabowo Gibran 67 persen, yang di atas 4 juta, sorry, sorry. Sorry, ini menerima bansos ya. Yang menerima bansos yang di bawah 1 juta 32 persen, yang di atas 4 juta masih ada juga nih, 11 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.